Saya jawab, jawab, bohong, bohong, saya jangan dilawan, karena saya bukan orang sembarangan. Partis karena gue punya titel baru, Raja Herder Oplosan Senusantara. Sengaja gue bikin warna sebel, warna milenial yang lagi disukai banyak orang. Saya beli satu, jual, dapet dua. Beli dua, jual, dapet tiga. Sampai saya tahun 2005 atau 2006 itu, saya bisa beli Innova yang bensin. Tapi ntar lain kali, lu kalau sibuk kayak Bobi, gue panggil anaknya, gue seder darah lu. Kalau lu gak mau. Ampun, suhu. Pak Agnew ini. Oke, kembali lagi bersama Raja Herder Senusantara. Sir Agnew Tanto. Betul. Happy Valentine, Pak. Happy Valentine. Makanya saya juga pakai baju warna pink. Agnew Tanto, branded jaman sepet. Setuju. Sorry agak batuk, saya agak flu. Agnew Tanto itu, bereniknya jaman sepet di Indonesia. Lu suka, gak suka, Memangnya sudah terbentuk sejak lahir. Sudah kodrat ya. Sudah kodrat. Mulai dari kecil, saya juga sudah seneng herder. Tapi kan basicnya, kalau saya sih kenal kok Agnew itu dari cow-cow. Karena dulu saya miskin. Jadi saya mesti cari anjing yang bisa saya jual karena saya seneng. Itu anjing semuanya yang disukai orang itu yang lucu itu cuma cow-cow. Oh, zaman dulu cow-cow populer banget sih ya. Wah, saya beli satu, jual, dapet dua. Beli dua, jual, dapet tiga. Sampai saya tahun 2005 atau 2006 itu saya bisa beli Innova yang bensin, warna hijau telur asin. Berapa duit, cow-cow? Gara-gara cow-cow met in China. Kan di Indonesia lu kan semua sudah pada tahu. Satu adalah ciptaan Tuhan, yang satu lagi met in China, termasuk cow-cow. Ya tapi kan emang cow-cow berannya dari China. Sampai hari ini pun, anjing gembala jaman jaman shepard itu pun dikuasai oleh China. Sekarang anjing semua banyak di China. Iya, jadi anjing-anjing yang kelas-kelas dunia itu, orang China ke sini bawa peti isinya uang. Sampai ke Jerman, dibeli anjingnya top-top. Bayar cash semua ya? Bayar cash. Semua made in China. Dia akan buat replika. Iya, jadi yang paling jago di dunia cuma dua. Satu, Tuhan kita, dua China. China yang di China. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau... Kalau China yang di sini juga oke gitu loh. Pause dulu. Pause dulu ya guys? Iya, pause dulu. Oke, lanjut lagi tadi Kak Postus. Jadi yang saya tadi udah lu video, Banyak anjing warna sebel. Itu sengaja gue bikin warna sebel. Warna milenial yang lagi disukai banyak orang. Karena gini, orang main show, sama orang yang tidak main show, itu banyak yang tidak main show. Setuju. Setuju. Dan yang tidak main show, itu kepengen punya anjing yang warnanya milenial dan yang enak dilihat. Oke. Dan bagus. Bagus dalam arti kata anatomi bentuknya. Nah, pertanyaannya banyak yang tanya, Pak, saya kok nggak bisa main show kenapa? Loh, bisa. Tapi harus diingat, main show anjing kembara Jerman itu beda dengan main show FCI. Gaya FCI atau Perkin yang anjingnya cuma dituntun di sebelah kiri. Kalau kita main Jerman Shepard Show, itu anjingnya yang harus lari ada yang handler, ada tukang panggilnya namanya double handler, ada yang ngasih minum, ada yang nyiapin, segala macam. Pokoknya ribet, satu tim kita perlu kira-kira empat sampai lima orang. Walaupun cuma turun satu, tuh? Iya. Jadi, yang tidak main show itu pun banyak dan banyak pembeli-pembeli saya yang tidak main show. Lebih yang buat anjing rumahan, ya? Anjing rumahan. Karena anjing orang main show, itu sehingga harus punya anjing yang super bagus. Yang lebih penting lagi harus punya mental juara dan mental main anjing show. Dan komitmen, ya? Dan komitmen. Anjingku bisa juara, ya tergantung dilatih atau nggak. Anjingku bisa dapet nomor. Oh, kalau nomor pasti dapet nomor peserta. Ya, dapet placement, dapet. 7 dari 7, 10 dari 10. Tidak, dapet. Seperti contoh, ya. Saya banyak pernah terakhir-terakhiri ada 9 indukan. Oke. Yang 4 itu atau 5 ya, pelatih saya itu yang tahu, saya kawinkan dengan anjing sebel. Jadi, anjing sebel itu ada dua saya punya. Satu punya saya yang namanya Rocky. Itu darahnya anjing Jerman, yang satu lagi ada anjing import dari Jerman, punyanya Pak Presiden IGC. Pak Hompeng. Pak Hompeng. Itu adalah bapak induknya import, bapaknya sebel, induknya import, all black. Dan tuh lihat ke luarnya. Ada yang warna biasa. Ada yang warna sebel. Ada yang warna all black. Ini seni. Breathing is an art. Ya. Jadi, warna yang disetujui adalah warna standard leather, sable light, dark sable, terus big color. Itu semua warna disetujui. Jadi, ada orang yang gak ngerti, tapi sok ngerti. Ngerti saya. Ngerti gimana? Bikin header oplosan. Saya gak ngerti banget gitu loh. Dia ngasih istilah oplosan. Itu orang maaf banget. Maaf sekali. Goblok. Gak ngerti tapi sok tahu. Gak ngerti tapi sok tahu. Padahal, anjing dia sendiri loh, apa sih yang ada di rumah? Anjingnya apa gitu loh. Canal aja gak punya. Anjing cuma dua. Tapi ngomongnya kayak pakar. Saya gak agin. Saya cuma tertawa aja. Karena kenapa? Ngeladenin orang gak ngerti. Itu repot. Buang energi ya? Bukan buang energi. Nanti kita, apa ya? Kita diajar ribut. Terakhir-terakhirnya gunanya buat apa juga? Gak ada gunanya buat gua. Lu ngomong gua oplosan. Berarti sekarang gua punya titel baru. Raja Herder Oplosan Senusantara. Asik. Berarti sekarang gua punya titel baru. Raja Herder Oplosan Senusantara. Asik. Keren. Enggak padahal, padahal tadi kan Ko Ekny bilang. Berarti kan your breeding itu semua on plan and on purpose ya. Yes. Bener-bener gak ada, oh ini lagi lops, udah gua kawinin aja deh mau apapun. Toh, padahal tadi yang Koko bilang semuanya emang by the color, semua accept. Bener-bener semuanya by the rules. Sudah gitu emang Koko niat emang meniat emang ngebikin itu breeding plan ya. Iya, jadi orang main sio ngeluarkan anjing yang warna sio. Gak apa-apa, gua sendiri ngeluarkan sebel. Buktinya kemarin ada sebel, gua di pameran nasional Herder itu dapet nomor empat yang bertina. Oke. Iya kan, loh nomor empat dari peserta empat belas itu jauh loh. Betul. Ya lebih dari sepertiga itu, mas sepertiga hitungannya. Iya kan, sedangkan anjing yang sebelumnya itu juara satu di pameran sebelumnya itu persis di belakangnya anjing saya, nomor lima dia. Jadi, saya jangan dilawan. Karena saya bukan orang sembarangan. Yang ngajari saya ini presiden. Kalau kamu ngelawan saya, sama dengan kamu ngelawan presiden IGC. Presiden IGC itu tingginya ilmunya sudah lebih tinggi dari gunung di belakang itu. Jadi jangan lu lawan. Dan lagi yang kacau lagi, ngelawan arus gua, ngajak temen-temennya. Kan temen-temennya satu geng kan jadi yang enggak ngerti semua. Benar, benar. Kalau bro, kalau namanya oplosan itu, anjing Heather kawin sama Shitsu, itu oplosan. Benar. Ini masih Herder and Herder dan dua-duanya juga diakuin saja. Warnanya diakuin oleh FCI. Betul. Warnanya diakuin oleh Jerman. Dan harus tahu loh, di Jerman itu yang namanya V12, Quentin von Vichtensela. Yang kandangnya Hippogua itu. Itu dia punya Quentin itu. Coba lihat V12. Quentin von Vichtensela. Itu warnanya juga ada darah abu-abunya. VA2 beberapa puluh tahun yang lalu. Timo Barkesten. Itu murni. Abu-abu working land. VA2. Sahya kapan yang punya itu. Jadi, yang oplosan duluan yang di sana ya? Iya. Heri Lau, presiden, wakil presiden IGSC. Sekarang juga lagi seneng bikin warna seperti itu. Bikin warna seperti anjing working, tapi yang show line. Yang anjing bisa buat jokin keren. Lu yang nggak bisa, jadi lu banyak ngomong. Iya kan? Orang bisa keceplung itu karena terlalu banyak ngomong. Padahal nggak ada isinya. Nggak isinya ada. Isinya omongan itu, tapi ngamur gitu loh. Iya kan? Jadi, nggak usah bahas itu. Yang kamu bahas itu, kenapa kok anjingnya Raja Heder Eky itu kok bagus-bagus? Saya kasih jawabannya. Karena Eky Tante itu brandednya Jerman Jepot senusantara. Jawabannya begitu. Kan itu liat di video itu. Yang itu anjing warna normal, gue kawin dengan sebel. Bisa keluar separuhnya sebel, separuhnya warna normal. Yang lu tanya tadi, lu kenapa? Satu, saya cari karakter. Anjing sebel pasti karakternya kuat. Kedua, pasti kakinya kuat. Yang tadi yang kok bilang ya, karena bener-bener ngetopnya, jalannya lurus ya. Iya. Terus yang ketiga, pasti dia punya temperamennya itu. Itu beda dengan temperamen, pasti dia akan berubah. Temperamennya itu pasti kuat sekali. Oke. Dan top lainnya, mungkin bakal jadi lebih kuat ya. Iya, top lainnya bakal lebih kuat. Yang kelima, yang terakhir, itu kalau dia naik di pagel umbaran itu. Kalau anjingnya ada siulanya, jatuh des, kaing-kaing-kaing lari. Kalau anjingnya bercampur-working, jatuh, buk, lari langsung. Ngicrik, malah kabur ya. Itu bedanya, dia punya stamina lebih kuat. Tahan banting lah ya. Tahan banting. Jadi, saya bukan menyuruh bapak atau ibu atau saudara yang di rumah lihat vlog ini untuk beli anjing sebel, tidak. Untuk beli anjing yang katanya oplosan, tidak. Anjing oplosan nggak kuat suratnya, bro. Ini kuat suratnya ini. Di Kastelo Perle, itu nama kandang saya. Di Kastelo Perle. Dan udah pernah di show-in pun juga dapet placement kok. Iya, dapet. Jadi, kalau mau suka anjing yang warna biasa, standar, ya cari yang bapak ibunya warnanya normal. Saya punya. Ya, bapak ibunya warnanya normal, punya. Saya juga punya anjing yang bapaknya working, indunya show line, punya. Saya juga punya yang bapaknya show line, indunya working, punya, lengkap. Tinggal carinya apa ya? Iya, tinggal carinya apa. Karena berbalik, saya tegasin ulang bahwa breeding yang kok kok lakuin itu semua on purpose. Karena kita ada misi sesuatu untuk menghasilkan materi yang lebih baik pastinya, ya. Iya. Gini, saya adalah yang ngomongkasannya seperti lu bilang, gue ini penjual anjing. Tapi gue bukan penjual anjing kayak di Mangga 2. Gue ini penjual anjing di Shogo. Iya. Yang benar-benar udah anjing showcase punya, ya. Iya. Bukan kelas ceceng tiga. Apa? Ceceng lu. Ceceng telu. Saya nggak pernah dengar di Jakarta itu, nggak pernah. Ceceng lu. Ceceng telu. Dapet tiga. Ceceng lu. Gue ini kelasnya Shogo. Kelasnya pelasa Indonesia kalau di Jakarta. Kan branded, ya? Branded. Iya, kan? nggak usah khawatir kalau beli dari saya. Bukan katanya beli dari channel lain itu channel lain jelek. Tidak. Buktinya saya juga beli dari punya Andri. Iya, makanya tadi kan juga. Ntar kita bakal ada video khusus soal itu tuh. Von Amarta. Amarta Canal. Kenapa kalau saya beli dari Andri? Andri itu, bos sepeda kita itu, nggak mau punya anjing lebih dari 15 ekor di channel. Jadi kalau dia sudah kebanyakan, dia kasih ke saya. Tentunya yang dia pegang sampai 5-6 bulan kan yang bagus. Karena dia kebanyakan akhirnya yang 5-6 bulan dijual ke saya. Ya bagusnya jatuh mana, coba? Jatuh lagi ke Raja Herter. Balik lagi, ya? Balik lagi. Gue bilang sama, itu apa yang bosnya sepeda kita. Udah lu bikin aja gue yang beli, ya kan? Bener nggak? Emang hokinya di Koko, ya? Iya. Jadi ibaratnya di boarding gratis, terima udah gedean. Iya, jadi perlu Bapak dan Ibu semua sekalian tahu bahwa nggak usah khawatir, saya selalu ready stock ke anak-an. Saya selalu ada. Dan kadang saya punya ada yang juga bukan nama channel saya. Kenapa? Ya seperti itu tadi. Ada yang kandangnya nggak cukup. Mau punya 15 ekor seperti Von Amarta, dijual ke saya. Bukan anjing buangan. Kita sesama main anjing, masa saya mau belanjing buangan? Suruh dia buang sendiri aja. Najis ya punya anjing buangan. Iya ngapain anjing buang. Sakit-sakitin mata ya? Kenapa? Sakit-sakitin mata nggak ada tanya. Bisa kencing bacu. Bisa kencing bacu. Tahu kencing bacu? Jadi, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Bapak mau berdiri mana, tentukan sendiri selera anak Bapak. Masalah harga. Di saya ini standarnya 10 sampai 25 dan 30 dan 35, 40, 50. Kalau lu suka beli yang 5 juta, monggo, ada yang jual 5 jutaan. Tapi lu jangan beli 5 juta, terus anjingnya nggak karang-karuan, terus lu kembali ke WA saya. Pak anjing saya kok mencret? Nggak tahu. Tanya aja ya pada yang di atas. Banyak-banyak keperdinan. Beli anjing 5 juta, tanya ke saya, Pak ini bunuhnya gimana? Pak ini obat cacingnya gimana? Lu tanya pada yang jual. Betul. Karena kenapa? Kalau saya yang ngomong, nomor 1, kalau anjing itu sembuh, lu ngomongnya terima kasih. Kalau anjing itu nggak sembuh, lu ngomongnya, wah podoh waya, aku tanya kiri, ikan kanan sama-sama dibohongi. Dan silaka gue. Bener. Malah jadi something bad. Yang infeknya. Gue nggak mau jawab, orang yang beli anjing bukan dari saya. Nggak mau saya. Karena kok nggak tahu proses dari baby hingga sampai terjual ya. Iya, karena gini, proses baby itu obat cacing itu perlu. Menyesui itu perlu, nggak boleh terlambat. Betul. Iya kan? Terus, vaksin. Vaksinnya juga. Makanannya. Terus selama ini anjing itu mulai start makan, pakai dog food apa. Betul. Iya kan? Itu penting. Critical periods-nya ya. Iya. Ini saya panggil ke platis aja ini. Kamu lihat kamera sini. Saya, mulai anjing start makan, sampai anjing ini, sampai sekarang ini ada, selalu pakai yang namanya winner plus. Ini dog food bagus. Di luaran merek lain juga bagus. Tapi bedanya, ini dog food anjing masa kini. Iya kan? Topinya pun winner plus. Bapak udah berapa tahun Pak? Di sini Pak? Sudah 20 tahun. Buset, 20 tahun. Iya, kalau Bapak ini sudah hebat. Lu iya? Iya. Emang anjing dari tahun 88. Tahun 88 saya baru umur 3 tahun bro. Nah jadi, jadi harus tahu bahwa dog food ini, winner plus ini itu penting. Anjing makan mulai usia dini itu penting. Dikenalin dengan dog food ya, dan yang pasti dog food bagus. Iya. Ada yang lebih bagus lagi, namanya Vigor. Si winner plus ini adalah dog food super premium. Oke. Kalau si Vigor ini adalah ultra premium. Apa bedanya? Kalau ultra premium itu full daging. Full ya? Full meat. Itu pakai daging apa kok biasanya? Ada turkey. Oke. Ada lemon biasanya ya? Sapi. Iya kan? Kalau yang super premium, dog food yang judulnya super premium, itu kalau tidak salah kebanyakan 70% daging. Oke. Yang lainnya ya, 70% di majority by the meat. Real meat. Iya. yang lainnya sayur-sayuran, rumput. Iya kan? Ini kok rumput. Wortel apa? Iya, buat dia kasih mineral juga. Iya. Jadi supaya tahu, anjing makan itu juga penting. Terus, kembali lagi, masalah anjing warna sebel. Saya ini lagi seneng-senengnya bikin warna sebel itu karena saya mau bikin anjing siu lain, tapi yang warnanya warna sebel. Kenapa kemarin punya saya itu nomor 4? Nah, pasti ada kelemahannya. Apa kelemahannya warna sebel? Anjing siu yang warna sebel, jarang bisa duduk nomor 1 karena mungkin faktor bulu. Enggak ngumpiuk ya? Iya, anjing yang berkin lain itu jarang bulunya itu bisa full glamor kayak anjing siu. Bedanya cuma itu. Tapi kalau yang lainnya karakter, enggak menang. Nah, berbalik kok, kalau faktor bulu di dalam penjurian itu kan kokon sebagai juri ini ya? Oh ya, perlu kenalkan juga bagi yang enggak kenal. Saya ini juri FCI, anjing gembal Jerman, khusus Jerman Shepherd Speciality. Eknyu Tanto. Eknyu Tanto. Jadi supaya tahu, saya juga juri. Jadi, saya juga enggak sembarangan. Apalagi yang ngomong saya ngoplosan itu harus tahu loh. Menganggungkan petasi. Enggak. Saya ini juga adalah di IGSC Indonesia, Jerman Shepherd Club Indonesia itu saya sebagai duduk di bidang pengawasan perternaan. Kalau di Jerman namanya Bunda Cukwat. Bunda Cukwat itu adalah urutan ketiga dari presiden, menganggung presiden Bunda Cukwat. Jadi saya pun berternaan ya enggak ngamur bro. Iya, enggak main asal oplosan itu ya. Gitu loh. Kalau bisa disentil sama presiden, tetap. Yang ngomong oplosan ini semoga bertobat lah. Iya. Karena yang ngomong oplosan itu juga orang cukup cukup punya nama. Hmm. Gitu loh. Nama orang laki maksudnya. Oke. Gitu loh. Iya kan? bukan terkenal kayak gua gini. Belum terkenal dia. Cuma dia namanya orang-orang laki. Iya kan? Jadi bertobat lah. Karena jenis surga sudah dekat. Jadi jangan ngomong ngawur. Iya soalnya secara kredibilitas koeknya sebagai juri dan sebagai Biro Pengawasan Peternakan. Peternakan. Kalau misalnya koeknya ngelakuin something bad udah pasti presiden turun tangan dong ya. Enggak mungkin presiden barem-barem ngelihat koeknya ngoplos. Dia ngomong gak karang-karang di grupnya IGSC aja. Di grup. Di grupnya IGSC presiden ngasih gambar-gambar kanjing sepel segala macem aja gak kerasa kalau ngabur. Presiden ya udah konfront balik ya. Iya tapi gak ngomong cuma kasih gambar-gambar. Biar mikir sendiri. Iya biar mikir sendiri. Gitu loh. Terus pikiran dosa bahas itulah. Percuma orang yang yang ngomongnya gitu itu juga gak mungkin berubah. Enggak. Masalahnya gini loh kalau dia sampai ngomong di forum berarti kan bakal ada misleading. Ya kita kan buat video ini bukan untuk klarifikasi gimana-gimana ya sekedar kita menambahkan informasi aja untuk untuk lebih balance aja informasi dan edukasi karena edukasi itu bahasa Indonesia itu pendidikan saya jual anjing pasti sudah full vaksin komplit dan obat cacing ya dan obat cacing rutin kalau di tempat itu misalnya ada keluar cacingan ya dikasih obat cacing lah karena banyak orang yang mampu beli tapi gak mampu merawat tanggung jawab itu gak ada bukan dia sudah tanggung jawab tapi dia gak ngerti contoh ya saya kasih suatu saya kasih suatu gambaran quick new saya belanjing supaya gak kencing dan berak sembarangan itu gimana saya ajarin ya kalau ada pembeli anjing penjual anjing ngomong anjing gua disini sudah toilet training di tempat itu pasti bisa ngerti saya jawab jawab bohong bohong saya tujuh karena apa karena pindah tempat environmentnya beda caranya gimana kayaknya saya sekarang ngajarin caranya jadi misalnya lu punya rumah misalnya halamannya buat anjing itu 500 meter lu bikin pager umbaran kayak punya gua gitu 1x2 tiap pagi anjingnya taruh sana jadi dia selalu kencing dan buang kotoran pagi itu dan sore di sana oh jadi dibikin toilet khusus iya kotak gitu supaya dia tapi bukan kandang kotak loh ya umbaran BRC kotak itu loh pager taruh di rumput atau taruh di plesteran supaya dia kencing dan berat di sana pagi dan sore dan lokasinya tidak berubah ya lokasinya tidak berubah nanti kalau dia tak mengerti pager umbaran ya lu copot nanti dia kencing dan berat di sana nah itu cara belajarnya toilet training lo lihat ya nanti ajarin gua nanti kan digulak sama orang-orang ya di tas ya ajarin gua gini pasti nanti ditiru betul caranya gini tapi dengan versi yang beda enggak apa-apa itu oke eknyu tanto ini banyak ilmunya banyak akalnya gitu loh karena eknyu tanto punya Tuhan yang besar iya kan caranya begitu bikin kotak anjingnya taruh BRC kotak jadi dia bisa kencing dan pub di sana pagi dan sore plus mungkin karena ada ekstrak baunya jadi dia ngenalin lokasinya iya gitu loh jadi kalau lo lepasin di halaman terus kencing sono kencing sini yang salah bukan anjingnya lo juga enggak salah sebagai onernya tapi karena lo enggak ngerti boten ngerti botennya adalah tidak kamu enggak ngerti caranya bagaimana sekarang koko eknyu ini ajarin caranya itu perlu soalnya kan gila kalau anjing gede kencing pub sembarangan benar-benar jackpot tiba-tiba ada di situ iya kalau satu kalau punya tiga kan kacau iya benar jadi sekarang ini saya ajarin supaya kamu ngerti dan banyak orang yang enggak ngerti tapi sok ngerti sok ngajarin lagi sok ngajarin lagi iya kan dan anjing kalau baru dateng lo terima segala macam jangan lo iket akhirnya anjing stress apalagi anak-an jangan kasih diam main-main lo batasin area area lokalisasi dia mau pub dan kencing itu kok lokalisasi ya di lokalisasi dikecilin lah lu ngomong orang lokalisasi lo ingetnya doli lo gimana iya makanya kacau di Jakarta ini lokalisasi kenya doli kali deres kacau ini orang ini kali ngeres kali deres lokalisasi jangan ditiru ya enggak saya saya hanya meluruskan ntar ntar dipikir kalau mau anjing kencing dibawa ke lokalisasi beda ntar jadinya iya iya masa akal juga iya kan ntar jadinya misliding ntar bilang kalau yang punya dia bilang bininya lu mau kemana ke lokalisasi bawa anjingku kencing kan salah ntar ntar dipikirkan pura-pura anjingnya di kedepan kamar buat jagain buat jagain jadi seperti gitu ya jadi dibikin kotak umbaran kecil satu kali dua tapi bukan bukan kandang bukan kandang yang tertutup ya kalau lo pakai kandang tertutup nanti efeknya apa anjing itu akan cari kandang oke padahal kandang itu area dia untuk tidur area dia untuk tidur untuk nyaman ya jadi bukan kandang tapi bikin umbaran kecil pager-pageran pager-pageran aja jadi itu caranya pasti aman gak usah khawatir jadi sehari dua kali cukup pagi dan sore cukup biasanya sih pagi bangun pagi bangun atau pagi setelah makan biasanya jam berapa itu kok sekalian nih kita buat tambahin ilmu ya jam gini setiap anjing bangun tidur pasti kencing oke jam berapa pun itu ya iya seperti saya di channel ini saya ngomong sama anak buah saya lu jangan ngeluarin anjing malam-malam di umbaran karena satu bangun lainnya bangun kalau lu sempat ngeluarin di umbaran dia kencing di umbaran kalau gak sempat dia kencing di tempat tidurnya jadi caranya begitu ya guys supaya guys-guysku ini lebih mengerti betul saya selesai siap dihubungi di nomel hp saya ini tapi ya nanyanya jangan ngawur yang boten-boten aja bukan bukan boten-boten nanyanya itu karena kan kayak apa ya kayak gue ujian kayak gue ujian nanya A sampai S S sampai A harus apal dan harus jawab iya jadi kalau gak jawab netizen ngomel lu bertanya pasti aku jawab tak mungkin karena saya adalah pencinta anjing khususnya Jeman Jeper saya ini Bapak Erder Bapak Erdernya orang Indonesia Bapak Erder Nusantara ya Bapak Erder Nusantara dan kenapa kok saya tidak pakai tidak pakai atau tidak panggil Bobisan karena Bobisan sekarang sudah sibuk dan perlu saya kenalkan Pak Ferdinal ini ini dulu adalah asistennya Pak Bobisan jadi sekarang masing-masing sudah pada sibuk sudah cari kang tahu sendiri-sendiri nah sekarang saya panggil dia tapi ntar lain kali lu kalau sibuk kayak Bobi gue panggil gue seder darah lu kalau lu gak mau ampun suhu Pak Agnew ini fans setianya itu banyak soalnya dari semua video yang saya post bener-bener untuk video Pak Agnew itu paling banyak traffic itu saya harus akuin bener-bener saya harus akuin bahwa your fans banyak oh itu Tuhan yang kirim ya itu itu saya akuin saya gak bisa pungkiri jadi Ferdinal ini juga orangnya baik orangnya rendah hati dia juga orangnya juga sangat dikenal dan terkenal dia punya page shop di Jakarta jangan lupa belanja ada dua belanja page shop dia di Jakarta iya namanya apa besoknya Ferdinal Pechop Ferdinal Pechop catet Ferdinal Pechop pakai V pakai V iya loh nama lu kan pakai F kalau nama arti saya VRD VRD NAL Ferdinal Ferdinal ini Ferdinal iya kalau nama anjing kokoh Ferdinand iya namanya Ferdinand betul lo jangan gitu iya abis nama dimirip-miripin coba tapi Ferdinand udah laku iya untung gak untung saya gak nge-vlogin dia jadi kan kayak kayak ada kontak batin itu Ferdinand jangan jadi ini sekilas antara kenapa saya sekarang gak pakai Bobby karena banyak yang tanya Bobby mana kok gak pernah kelihatan karena Bobby Sen itu orangnya sangat sibuk sekarang jadi saya terus panggil Ferdinand tapi sama aja sama-sama terkenalnya iya terima kasih coek new untuk kepercayaannya oke sekarang kita kembali ke anjing terima kasih 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 terima kasih